Ini ya, dibuat kipasan ini asik juga ya Coba ya Pada video kali ini saya akan membahas Barang-barang jadul penuh dengan kenangan nostalgia masa lalu Tahun 90-an Yang pertama ini adalah senter jadul Jadi dulu itu, senter ini sangat sering sekali di bawah kakek saya Ketika mampir ke rumah saya Dan untuk penerangan ketika berjalan Ini adalah senter legendaris Seperti ini tampilan depannya, sampingnya Yang asli itu terbuat dari bahan besi teman-teman ya Sehingga ketika di bawah itu terasa berat Di sini ada tombol on-offnya Dan di sini ada tempat baterainya Dibuka terlebih dahulu Kita pasang terlebih dahulu ya Satu, baterainya ada tiga teman-teman ya Dua, tiga Baterainya yang besar ini Kemudian tutup kembali Dan di sini kita ubah posisinya ke tombol on Naik satu, kemudian tekan Ini dia Nyalanya cukup terang Dan ketika ingin menyala terus-menerus Ini tinggal dinaikkan ke atas sendiri ya Satu, dua, tiga Ini dia teman-teman Nyalanya ketika dalam keadaan gelap Nyalanya cukup terang Alat yang kedua ini adalah sebuah kipas Ini adalah kipas kertas yang bisa dilipat Ini dia Pelipatnya ini terbuat dari bahan besi teman-teman ya Jadi bisa dilipat dengan sangat rapi Di bagian ujungnya sini ada pengaitnya yang bisa dikaitkan pada paku ketika diletakkan Cara membukanya tinggal ditarik seperti ini Ini dia teman-teman Bentuknya unik sekali Ini dia ya Tampilannya Ada gambar burung di sini Ini ya Dibuat kipasan ini asik juga ya Ternyata Kucing sangat takut Ini dia Jadi kalau kipasan seperti ini Ini akan menghembuskan Udara yang sangat sejuk ketika digunakan Alat yang ketiga Atau barang yang ketiga ini adalah Alat cukur jadul Alat ini biasanya digunakan untuk memotong rambut ketika zaman dulu Waktu belum ditemukan alat pencukur elektrik atau listrik Jadi cara penggunaannya itu Ditekan-tekan seperti ini teman-teman ya Nanti di ujungnya ini akan memotong Bagian rambut yang akan dicukur Dulu saya menggunakan alat ini juga ketika saya potong rambut Jadi tinggal didekatkan seperti ini Maka langsung nanti bulunya Atau rambutnya langsung terpotong Kita akan coba tingkat ketajamannya teman-teman ya Lihat ini ya Ketika saya dekatkan seperti ini Kemudian potong Langsung terpotong teman-teman Lihat ya Wih Jadi meskipun jadul ternyata ini Sangat tajam sekali Lihat ketika saya dekatkan seperti ini Langsung terpotong Lihat Waduh langsung seperti ini ya Dan ini dia bekasnya Banyak sekali yang terpotong Meskipun jadul Luar biasa Tajam sekali Ini dia bekasnya Yang selanjutnya ini adalah Sandal legendaris Yaitu Sandal jadul lili Ini adalah sandal yang sering digunakan Orang-orang tua zaman dahulu Waktu itu Kakek saya Sering sekali menggunakan sandal ini Ini adalah sandal yang sangat kuat Bentuknya keren Dan ini sangat kuat sekali Jadi ketika ditekuk-tekuk Gini ya Dilipat Ditekan Ini tidak akan mudah sobek Ini juga anti air teman-teman Ini buat kaki antara jempol Ini dimasukkan ke sini ya Ini dia teman-teman Ketika digunakan Sandalnya ini terasa nyaman sekali Lihat Ini tampak samping Dan ketika Berjalan Ini akan menyesuaikan Dengan bentuk gerakannya Jadi sangat lentur sekali Sangat nyaman Dikunakan untuk sehari-hari Yang selanjutnya ini adalah Sepatu Butterfly Sepatu ini sangat sering Saya jumpai dahulu Ketika saya masih kecil Bapak-bapak Atau mas-masnya Yang sedang olahraga Sering sekali menggunakan Sepatu ini Ini adalah benar-benar Sepatu legendaris Yang sangat modis Di waktu itu Di sini ada warna Merah Biru Strip ya Kemudian warna utamanya Adalah putih Pada bagian atasnya sini Putih-putih-putih Sampingnya juga putih Dan bawahnya berwarna hitam Teksturnya juga lentur teman-teman Dan ketika digunakan Ini terasa sangat nyaman Sekali teman-teman Sangat cocok digunakan Untuk olahraga pagi Lari pagi Jogging Sehingga kita menjadi sehat Lihat bentuknya juga Sangat keren Ini adalah piring seng Piring ini adalah Salah satu piring legendaris Karena terbuat dari bahan seng Sehingga sangat kuat Ketika digunakan Jadi kalau makan itu Akan ramai sekali Karena ada geseng kan Antara sendok Dengan alat ini ya teman-teman Sehingga membuatnya Semakin meriah Ketika makan Waduh Dan piring ini sangat kuat Jadi ketika jatuh Berkali-kali ke lantai Itu tidak akan pecah Sangat ramai sekali Ini adalah celengan jadul Celengan ini terbuat Dari bahan gerabah Sehingga sangat kuat Jadi bahannya mirip Dengan gentek teman-teman ya Celengan ini Merupakan celengan jadul Yang biasanya digunakan Untuk menyimpan uang Uang kertas bisa Ataupun uang logam Bentuknya yang paling terkenal Adalah bentuk ayam Ini dia Lihat Bentuknya unik sekali Dan kelemahan dari celengan ini Ketika membukanya Itu tidak bisa Dibuka kembali Kecuali dipecahkan Karena di bagian bawahnya Sini tidak ada lubangnya Ini lubangnya kecil sekali Tapi bukan lubang Untuk mengambil celenganya Ini adalah Lubang ventilasi udaranya Dua Tiga Wow Lihat Langsung keluar semua Poin yang banyak sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!